Petugas menangkap tiga anggota sindikat narkotika lintas provinsi dan menyita lima paket besar sabu seberat lima kilogram. Tersangka Ahmad Rizuni, Salim, dan Sartoni berupakan warga Kabupaten Pesawarat. Mereka ditangkap di Teluk Betung, Bandar Lampung setelah diintai sejak pintu tol Kota Baru, Lampung Selatan. Dari pengeledahan mobil BE-1125CH, petugas menyita lima paket besar sabu yang disembunyikan di dalam pintu mobil sebelah kiri, masing-masing dihadiri tebutir timah panas di kaki. Kepala BNNP Lampung Berikian Pol Jafrayadi dalam pemeriksaan ketiganya sudah lima kali menyerundupkan sabu dari Aceh ke Lampung menggunakan jalur darat. Biasanya pelaku menyerundupkan sabu melalui kurir, namun kali ini pelaku langsung menjemput barang haram itu dari Aceh. Berani dan kuning, mereka semua adalah tetanggaan ini, ya berasal dari persawaran, persawaran, maaf ya, ini bahasanya, persawaran ya, persawaran. Jaringan adalah jaringan Lampung dan Aceh. Jadi mereka ini sebetulnya sudah komunikasi dengan jaringan Aceh. Jaringan Aceh. Peningkannya adalah mereka sendiri jemput. Biasanya lewat kurir atas, kurir bawah, ini mereka sendiri yang menjemput. Itu menurut saya cukup berani. Ya, dari persawaran langsung ke Aceh menggunakan pesawat. Dibriayain mereka oleh jaringan, turun di medan, dan di medan mereka lewat darat ke Lotsmai. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan di kantor PNNP Lampung untuk pengembangan. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati.